Cara membuat kompor hemat bahan bakar Pertama siapkan kaleng bekas seperti ini Beri tanda menggunakan sepidol, bagian yang akan dipotong Lalu potong jadi beberapa bagian, sesuaikan dengan kaleng bekas cet Yang ini gunakan sebagai penutup kaleng bagian bawah Lalu tandai bagian yang akan dilubangi, pakai sepidol Kita lubangi seperti ini, pakai bor Untuk bagian yang ini, digunakan sebagai penutup lubang, yang kita bor tadi Selanjutnya siapkan kaleng bekas cet seperti ini Lubangi tutup kaleng dan bagian bawahnya, dengan cara disatukan seperti ini Lalu isi kaleng bekas cet ini dengan serbuk kayu, yang sudah dicampur dengan lilin Kita isi saja sampai penuh Caranya, sambil ditekan-tekan seperti ini, agar isian dari serbuk kayu ini lebih padat Setelah dirasa sudah cukup, lalu kita tutup Maka hasilnya jadi seperti ini Lalu kita lubangi kaleng ini, di bagian samping bawah dengan menggunakan bor Fungsi lubang ini untuk menstabilkan udara Selanjutnya kita lepaskan kayu ini, sambil diputar-putar seperti ini, agar lubang udara tidak tertutup Dan beri penyangga di bagian bawah kaleng ini Saatnya diuji coba, dengan menyalakan kompor ini Agar api menyala dengan sempurna, buka saja kaleng penutup lubang ini Lalu masukkan saja kompor ini, ke dalam kaleng yang telah kita buat tadi Lalu pasang katakan kompornya Seperti ini penampakan apinya, hampir tidak mengeluarkan asap Uji coba kali ini, saya akan memasak singkong rebus Untuk video yang lebih detailnya, silahkan tonton di video sebelumnya Untuk mematikan apinya, tutup saja lubang ini, dengan kaleng yang telah dipasang di atas lubang tadi Bagaimana teman-teman, bila video ini bermanfaat jangan lupa di like dan di subscribe Juga jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, ke semua media sosial yang anda punya Terima kasih banyak, telah menonton video ini Semoga bermanfaat